Martin Paes mengukir debut mengesankan untuk tim Nas Indonesia. Keeper berusia 26 tahun itu bermain sebagai starter saat timnya bersua Arab Saudi dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga yang berkesudahan 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB itu, Martin Paes menjadi protagonis sekaligus antagonis dalam duel tersebut. Keeper FC Dallas itu nyaris membuat tim Nas Indonesia pulang dengan tangan hampa setelah melakukan pelanggaran terhadap Feras Albu Raikan di kotak terlarang. Tuan rumah pun mendapat tendangan penalti. Namun, eks pemain FC Utrecht itu langsung menebus kesalahannya dengan menggagalkan eksekusi Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari pada menit ke-79. Berkat aksi Martin Paes tersebut, tim Nas Indonesia berhasil mencuri satu poin berharga dari Jeddah. Media Amerika Serikat, ESPN, menyebut Martin Paes berubah dari penjahat menjadi pahlawan dalam malam bersejarah bagi tim Nas Indonesia. Media tersebut juga memuji penampilan Ciami Keeper kelahiran 14 Mei 1998 itu sepanjang laga. Dalam debutnya untuk Indonesia, Paes tampaknya ditakdirkan untuk memainkan peran sebagai penjahat, pelaku dibalik kekalahan yang tak terelakkan melawan-lawan yang jauh lebih terkemuka di malam yang dimulai dengan menjanjikan untuk Indonesia, tulis ESPN seperti dikutip pada Jumat, 6 September 2024. Setelah berubah dari penjahat menjadi pahlawan, Paes kemudian mengangkat dirinya ke status penyelamat dengan penyelamatan brilian lainnya pada masa tambahan waktu untuk menggagalkan peluang satu lawan satu alburaikan. Indonesia pada akhirnya berhasil menahan tuan rumah, sambung artikel tersebut. Pada pertandingan ini, skuad Garuda sempat unggul lebih dulu via Ragnar Oratmangwen pada menit ke-19. Namun, Arab Saudi menyamakan kedudukan melalui Musab Al-Aljuwair menjelang turun minum atau menit ke-45-3. Lebih jauh, ESPN menilai tim Nas Indonesia menunjukkan perlawanan atas dominasi tuan rumah sepanjang laga. Menurut mereka, tim Garuda layak mendapatkan hasil tersebut. Indonesia dapat dikatakan memiliki nilai yang baik atas hasil yang dicapai. Meskipun Arab Saudi lebih unggul dalam penguasaan bola, tim tamu terorganisir dengan baik sepanjang 90 menit dan juga menawarkan ancaman mereka sendiri, ulasnya. Bahkan jauh di masa tambahan waktu, mereka masih berusaha untuk menyerang untuk mencari pemenang, yang jika dipikir-pikir, mungkin agak terburu-buru dan naif mengingat seberapa besar hasil imbang yang sudah mereka peroleh, lanjut ESPN. Hasil ini membuat tim Nas Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan torehan satu angka. Indonesia punya angka yang sama dengan Arab Saudi di posisi ketiga. Sementara itu, Jepang dan Bahrain yang ada di urutan pertama serta kedua sama-sama mengoleksi nilai tiga. Ada pun posisi kelima dan keenam dihuni Australia serta China dengan nol poin. Selanjutnya, tim Nas Indonesia akan menjadi tuan rumah dengan menjamu tim Nas Australia pada laga kedua di Stadion Utama Gerora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita di Buat Makan TV, sampai jumpa.